Perkembangan pertanian di Kabupaten Badung dinilai stagnan. Meski pemerintah telah membuka lahan pertanian ratusan hektare di Badung Utara, hal ini diperparah menurutnya ketertarikan generasi muda menekuni pertanian di tengah upaya sinergitas pertanian dan pariwisata yang diupayakan Pemkap Badung. Tokoh masyarakat Desa Dharma Sabel sekaligus praktisi pariwisata Inyoman Murjana menjelaskan, pengembangan teknologi pertanian harus digincarkan di Kabupaten Badung. Angkaran Badung saat ini paling tinggi di antara daerah lainnya, khususnya di Bali. Yang meyakini PMK Badung mampu untuk melakukan pengembangan teknologi pertanian. Tak dipungkiri untuk menggarap sawah, kebanyakan masyarakat mendatangkan tenaga dari luar Bali sehingga hasil yang didapat pun kurang maksimal karena terbagi oleh tenaga yang menggarap lahan. Pemerintah harus mampu membangun teknologi pertanian yang dapat mengoptimalkan hasil panen. Pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat di Badung Utara dengan adanya pertanian mungkin dibantu oleh teknologi. Itu yang mungkin perlu dijalankan oleh pemerintah Badung yang mana masyarakat Badung Utara khususnya, biar tertarik terjun ke dunia pertanian, memang pertanian kita harus berbasis teknologi. Yang jelas, dengan minimnya masyarakat kita yang ingin terjun ke dunia pertanian, itu masalah tenaga kerja. Karena yang lihat sekarang, tenaga kerja yang ada di wilayah kita di Badung Utara, Niki, khusus sudah banyak tenaga kerja yang dari luar Bali. Artinya tenaga pertanian kita, Niki, memang sudah asli masyarakat kita kebanyakan sudah meninggalkan pertanian. Kita lihat banyak penggarap-penggarap sawah, penggarap kebun itu dilakukan oleh tenaga-tenaga kerja yang ada di luar Bali. Nah, bagaimana sekarang pemerintah Badung memberikan motivasi kepada warganya dengan membuat atau mengarahkan teknologi pertanian apakah berbentuk apa, itu yang mungkin diharapkan oleh masyarakat kita, supaya masyarakat kita itu lebih senang bisa melakukan kegiatan pertanian. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah Kabupaten Badung membangun teknologi pertanian yang berbasis nuklir, namun hal itu perlu kajian mendalam dampak positif dan negatifnya. Badung Utara sebagai daerah pertanian diharapkan adanya pembangunan museum pertanian di kawasan itu, sehingga pemerintah tidak hanya membangun aspek pertanian, tetapi juga aspek wisata dan edukasi bagi generasi muda di bumi kris Badung. Pada museum tersebut, wisatawan juga ikut atraksi pertanian, sehingga ada aspek wahana baru dalam obyek wisata di kawasan Badung Utara.